Intro Menyapa Anda semuanya dalam program Paypal Every Day Hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan Dan kita sudah tiba di YSKL fasal yang keempat Kalau kita membaca di YSKL fasal yang ketiga Atau yang kita pelajari di video kemarin Kita tahu bahwa YSKL dipanggil untuk menjadi penjaga Israel Artinya bahwa YSKL harus memperingatkan Israel Memperingatkan tentang apa? Tentang mereka jangan sampai kompromi dengan dosa Dan menyebabkan berhala serta meninggalkan ala Israel Kalau mereka melakukan akan hal itu hukuman menanti YSKL sudah mengingatkan mereka semuanya Kali ini kita belajar di fasal yang keempat Ternyata tugas YSKL tidak hanya menjadi penjaga Israel Sekalipun tugas itu sudah berat Rupanya yang dihadapi adalah bangsa yang keras kepala Bangsa yang tegar tengkuk Dan rupanya dengan peringatan saja tidak cukup menyadarkan mereka Dengan pesan Tuhan yang disampaikan secara verbal Itu tidak cukup membuat hati mereka berbalik kepada Tuhan Itu sebabnya mirip ketika harus mengajar anak kecil Anda bayangkan misalnya ketika sekolah minggu sedang berlangsung di gereja Anda Maka guru sekolah minggu ketika mengajar anak kecil Kadang-kadang tidak cukup hanya dengan cara mengajarnya secara langsung Secara verbal tidak cukup Dibutuhkan alat peraga Dari alat peraga inilah Anak-anak bisa menangkap apa yang sedang disampaikan Kali ini bangsa Israel juga sama Mereka ini kanak-kanak secara rohani Sekalipun mereka seharusnya sudah menjadi dewasa menurut ukuran waktu Karena apa? Karena mereka ternyata masih butuh alat peraga Kali ini yang menjadi alat peraga adalah Yeshiel itu sendiri Coba kita baca di fasal yang keempat Ayat yang keempat Berbaringlah engkau pada sisi kirimu Dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu Berapa hari engkau berbaring demikian Selama itulah engkau menanggung hukuman mereka Beginilah aku tentukan bagimu Berapa tahun hukuman kaum Israel Sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka Yaitu 390 hari Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini Berbaringlah engkau untuk kedua kalinya Tetapi pada sisi kananmu Dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya Aku menentukan bagimu satu hari Untuk satu tahun Rupanya Tuhan Memperingatkan mereka Hukuman yang sedang menanti mereka Dan hukuman itu disampaikan Dengan cara yang tidak biasa Melalui alat peraga Dan Yeshiel lah yang harus memperagakannya Bagaimana memperagakannya Ini sesuatu yang unik Ini sesuatu yang tidak lasin Yeshiel disuruh berbaring pada sisi kiri Dan berapa lama dia harus berbaring di sisi kiri Maka Alkitab menulis Selama 390 hari Anda bayangkan Satu tahun lebih 30 hari harus berbaring terus Di sebelah kiri Saya rasa itu sesuatu yang sangat membusankan Tidak cukup itu Masih ditambah harus berbaring di sisi kanan 40 hari Jadi ibu bapak saudara Bahwa tugas Yeshiel ini Tidak menyenangkan sama sekali Karena dia harus berbaring terus menerus Tanpa melakukan apapun Hanya untuk menjadi pengingat bagi bangsa Israel Berapa lama Yeshiel berbaring Itulah lama mereka akan dihukum oleh Tuhan Lalu kemudian Tidak hanya sekedar mereka harus berbaring Maka kalau kita membaca ayat yang ke-10 Bagaimana dengan makanan Yeshiel Pada saat menjalani hukuman itu Menjalani hukuman penggambaran bangsa Israel Maksud saya Coba kita baca di dalam ayat yang ke-10 Dan makananmu yang harus kau makan Akan ditentukan timbangannya Yakni 20 sikal satu hari Makanlah itu pada waktu-waktu tertentu Harus makan di waktu-waktu tertentu Dengan makanan yang sudah ditimbang Tetapa ribetnya Air minum pun bagimu akan ditentukan Seper enam hit banyaknya Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu Demikian pula halnya soal minum Itu pun harus diperhitungkan Lalu kemudian makanlah roti itu seperti roti jelein bunda Dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering dihadapan mereka Jadi ini lebih menjijikan lagi Perintah Tuhan yang tidak langsung Karena roti itu harus dibakar di atas kotoran manusia Betapa menjijikannya Dan mereka harus melihat akan hal itu Supaya tahu bahwa Tindakan yang menjijikan itu Merupakan lambang Bahwa mereka sudah melakukan Dan dosa yang menjijikan di hadapan Tuhan Ayat 13 selanjutnya Dan Tuhan berfirman Sesuatu yang basis saja tidak pernah Tidak pernah memakan bangkai Ganti kotoran manusia dan bakarlah rotimu di atasnya Tuhan mengeralap Tuhan memberikan alternatif yang mungkin tidak semenjijikan Kalau membakar roti di atas kotoran manusia Karena sekarang Ya sekian diizinkan membakar roti di atas kotoran lembu Masih menjijikan Tapi mending daripada harus memakan roti yang dibakar di atas kotoran manusia Dari apa yang kita pelajari ini Saya justru tertarik Untuk melihat bagaimana respon Yeskiel Menerima perintah yang tidak lasing itu Perintah yang tidak menyenangkan itu Yeskiel Taat Jangan lihat hanya sesimpel Cuma berbaring Berbaringnya gak apa-apa Tapi berbaring selama 390 hari plus 40 hari Itu bukan hal yang mudah Beberapa orang yang harus bed rest Bed rest seminggu, dua minggu Bahkan sebulan itu rasanya lama sekali Badan sakit semuanya Sekarang harus bed rest 390 plus 40 hari Plus makan roti yang menjijikan Itu bukan perintah yang menyenangkan Tapi Yeskiel setia Marilah kita meneladani sikap hidup Yeskiel Bisa saja Yeskiel protes kepada Tuhan Bukankah bangsa Israel yang berbuat dosa Mengapa saya yang harus memperagakan dengan cara yang tidak menyenangkan Bagi saya Yeskiel taat Karena dia tahu bagaimanapun juga Dia adalah Nabi Hamba Tuhan Dan yang namanya hamba akan mengikuti apapun perintah Tuhannya Maka demikian pula halnya dengan kita Kita adalah orang percaya yang sudah ditebus Dan kita semuanya adalah anak-anak Allah Benar bahwa kita anak-anak Allah Tapi pada saat yang sama juga Kita memiliki Tuhan yang baru Yaitu Tuhan Yesus Kristus Karena dia adalah Tuhan kita Maka kita pun secara status adalah Hamba-hamba Yesus Dan yang namanya hamba Maka kita harus taat apapun perintah Tuhan bagi kita Kadangkala kita harus mendengar perintah yang tidak menyenangkan bagi kita Harus menerima perintah yang tidak cocok dengan keinginan daging kita Tapi belajar dari Yeskiel Marilah kita taat Sekalipun tidak menyenangkan Karena kita tahu bahwa di palik semuanya itu Mendatangkan kebaikan bagi kita Pastikan kita menjadi hamba-hamba yang setia Dan taat kepada perintahnya Tuhan berkati Terima kasih telah menonton!